Terima kasih. Terus kaya topik dari pergabuan, kaya gimana gitu. Itu anggapan kita aja kan? Anggapan orang lainnya kuat ya sebenernya? Ya, gak tahu juga sih. Coba mungkin kita tanya sama Indah Dari. Ini dari founder Nikob Squad. Coba kita tanya ya. Bener gak sih anggapan-anggapan seperti ini? Nikob itu identik dengan kaum ekstremis atau kaum radikal. Bener gak? Sebenernya itu tanggapan yang salah. Karena sebenernya kan Nikob sendiri itu kan dalam misal hukumnya sunah. Jadi kalau dibilang ekstrem gak juga gitu. Karena orang sebenernya itu kan pakaian yang digunakan di wajah. Yang digunakan juga oleh para isi-isi R.S.A.W. Jadi kalau misalnya dibilang ekstrem, berarti isi R.S.A.W. ekstrem dong gitu kan. Makan orang-orang yang menggunakan itu harapannya mendapatkan pahala sunah. Mencontohi R.S.A.W. Jadi kalau dibilang ekstremis, kayaknya gak ada terlalu berlebihan. Penggunaan Nikob itu gak punya kebebasan, jadi susah untuk berinteraksi dengan orang luar. Gak juga, karena banyak banget dari teman-teman Nikobi yang dipilih dokter, dia jadi lawyer, dia jadi aktivis gitu. Banyak sekali dan kayaknya gak ada halangan yang menghalangi kami para Nikobi untuk berinteraksi dengan orang banyak gitu. Pria yang punya sehat, kok perempuan yang harus dilih? Ya, karena itu ada Sabda R.S.A.W. Salam, bahwa ketika perempuan keluar rumah, dia akan selalu dibayang-bayang oleh setan. Jadi bagaimanapun bentuknya, perempuan itu akan kelihatan tetap cantik. Dan tugas laki-laki itu memang menundukan pandangan. Dan tugas wanita itu adalah menghindari pandangan. Bukannya wanita yang harus karena laki-laki yang itu, tapi justru karena kita menjaga diri kita dan membantu para lelaki. Dan itu untuk kebaikan kita juga. Terima kasih telah menonton!